Pemain tim Nas Indonesia langsung dibubarkan setelah tiba di Indonesia pada Selasa usai berjuang di Piala AFF 2022. Sebelumnya langkah squad Garuda dihentikan oleh Vietnam pada babak semifinal Piala AFF 2022. Bertanding di Stadion Maidin, Vietnam, dua gol dari Nguyen Tin Lin membuat tim The Golden Star lolos ke babak final. Setelah kekalahan tersebut, rombongan tim Nas Indonesia kembali ke tanah air pagi ini. Tiba di Indonesia, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menjelaskan jika squad Garuda langsung dibubarkan. Pemain-pemain tersebut ada yang kembali ke Klub Liga 1 dan berapa pilar segera terbang ke luar negeri. Sosok yang biasa disapa Iwan Bule ini menegaskan jika squad Garuda harus segera bangkit. Dia juga mengapresiasi perjuangan semua pemain yang sudah berjuang di Piala AFF 2022. Ia pun berharap para pemain harus tetap semangat untuk mengejar prestasi lebih baik lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!